ya ini, ya ini gimana? ya ini yang si merah itu 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 ambil alih ambil alih apa? ambil alih apa? jelasin dulu saya kok kalau nggak ada tujuannya saya juga nggak tahu apa-apa ha? ha? yuk, mati lampu sekarang kasih tahu saya kenapa? bisa bicara sama saya? ha? ha? bisa bicara nggak? ha? ha? bisa bicara sama saya? ya? 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 Halo Sarah Dix, ketemu lagi di Dairi Misteri Sarah spesial Semarang, bersama saya Sarah Ujayanto. Saya Fadi Skandar. Saya Wisnu Hardana. Dan... TING! Ini nanti bisa nggak dimunculin om haunya gitu? Oh nggak, Mbak Sarah. Kayak sulap. Om Hao itu senang jadi dokter. Guru. Jadi dokter sama perawat. Jadi pasiennya juga nggak apa-apa. Oh jadi pasiennya. Suntik nih, suntik. Licin aja. Licin, licin, licin. Licin, licin. Itu. Jangan. Tenang, tenang, tenang. Sabar ya, betul ya. Belum naen om hau loh. Ini berbahannya berat ini. Oke. Om Hao agak ditahan ya. Om Hao tapi agak kurusan ya. Enggak mas, masih sama aja. Enggak itu loh kelingkingnya. Tuh. Tuh. Kurusan. Mbak Fat. Saradik nungguin. Oh iya. Nungguin lagi loh Saradik. Oke. Kita sekarang sudah berada di kota Semarang. Dan senang banget om Hao bisa menemani kita lagi. Terima kasih Mbak. Saya mewakili teman-teman dari kisah Tanah Jawa. Iya. Ini sudah lama banget. Katanya saya diundang ke DMS lagi. Sangat ditunggu-tunggu. Apalagi ini Semarang kan gak jauh dari Jogja juga. Iya betul. Saya juga nunggu-nunggu. Apa? Buas lu semua. Dapet langsung. Oke. Oke. Apa namanya. Dan ini juga mungkin tayangnya berdekatan dengan sesuatu yang... Aku belum bisa ngomong ya tapi... Oh my god. Iya kan. Ini masih ada... Ya nanti tayangan yang berikutnya atau dua minggu lagi mungkin ada sesuatu yang spesial lagi. Iya. Ini pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Ini warming up. Biasanya kalau ada acara spesial itu biasanya ada... Roto. Roto nya. Roto. Istilahnya kalau misalnya kita menonton konser ada band pembuka. Betul. Bener gak? Roto coklat. Iya. Kita mau terima kasih juga buat Pak Ganjar yang sudah hadir. Mana? Gak ada ya? Oh. Lagi di... Lagi di Jakarta. Oh Pak Ganjar lagi di Jakarta. Salam Pak. Aku mimpi doang. Oh mimpi? Iya dibalas tapi belum sempet ketemu. Belum ada kesempatan ketemu. Bukan Pak Ganjarnya sibuk. Mungkin nanti next kalau misalnya kita udah nyampein Pak Ganjar ke sini. Pak Ganjarnya gak bisa lagi di Jakarta. Pas kita pulang ke Jakarta. Pak Ganjar balik ke Semarang. Pak Ganjarnya balik ke Semarang. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti berjodoh juga ya. Amin. Oke. Sekarang kita sudah berada di sebuah lokasi yang katanya kosongnya dari tahun 80-an. 1980-an. Aku lahirnya tahun 79. Artinya ini udah 42 tahun kosong. 42 tahun. 82. Lalu 82. Lalu 82. Lalu 82. Lalu 82. Lupa. Tadi kan dulu bilang ada laporan. Bapaknya tadi ceritamu gue. Wah gue yang nge frame nih. Iya. Sini deh. Tutupin gue lah Pak. Hah? Cudu aja. Apa? Mas di record. Masih? Jadi tadi siang-siang tuh aku kan kesini reky kan. Cakep. Bukan siang-siang. Si bapaknya itu cerita sama aku. Karena aku tanya di kosong dari kapan. Dia bilang dari tahun 80. Jadi tahun 80 dia kesini. Itu udah kosong maksudnya. Oh berarti bisa lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Jadi bapaknya kesini 80 udah kosong. Nah. Dia diserahkan. Diserah terimakan. Pada saat itu. Untuk ngejagain. Dan. Dari yang pernah nunggu disini itu. Bahkan orang bule pokoknya. Bukan orang Indonesia. Oh. Ya maksudnya apa yang jaga? Apa yang nempatin? Sebelum tahun 80. Sebelum tahun 80. Dia sering cerita sama. Ada orang dekat sini. Katanya yang punya warung juga. Katanya diceritain. Si bule ini. Dia. Pernah tidur di ruang tengah. Terus. Abis itu bangun-bangun. Dipindahin di kamar tidur. Di ruang belakang. Salam kenal lu pak. Salam. Yang punya apa ya? Bapak yang punya ini. Yang jaga. Oh yang jaga. Tahun 80 itu saya jadi tentara ya. Disini udah kosong. Wah. Saya lahir. Sekitar. Antara 83. Yang jelas. Minyak saya. Ada yang. Kontrak. Orang asing. Orang asing. Yang ini. Tiga orang guru. Dari Gis. Ngomongnya. Orang asing lah. Nah. Orang asing ini. Begitu gak lama. Itu ada misteri di sini. Katanya apa? Tidur di. Di sini lah ruangan. Ada sofa. Ada kesian. Di dulu ada sofa. Ini rotamu. Begitu tuh. Lalu dipindah di kamar mandi. Biasanya bisa pindah orang ya. Itu langsung pada lari semua. Lalu ke kafe itu kan. Ada pak. Ada pak. Saya juga pindah. Oke. Habis itu tuh. Kosok lagi. Di dalam. Sampai dia ada ketakutan. Dia lari. Ke warung itu cerita sama orang-orang. Bilang. Saya dipindahin. Saya dipindahin gitu. Terus. Di sini kan juga ada jalan ke belakang juga. Ini kita sebenarnya lewat. Lewat. Pintu belakang. Pintu depannya jalan besar. Oh. Yang tadi. Pantesan. Ini pintu belakangnya. Pintu depannya itu di sana. Sering banget. Katanya tukang. Kalau lagi jualan sate. Sering dipanggil. Iya. Aduh. Sate. Iya. Bukan. Kalau cerita sih banyak. Lalu banyak. Keluaran sate. Lewat. Bawah. Iya. Aduh. Hati lewat. Itu panggil sate. Hati. Berhenti. Terus banyak hal-hal. Apa lagi tuh. Pokoknya. Di dalam tuh banyak. Cerita-cerita. Tapi. Ini hanya. Bapak nya bilang. Ini hanya cerita. Saya cuma diceritain. Katanya. Tengah-tengah ada yang cerita. Cereka luarang. Oh. Orang. Ah, ada orang suara gamelat. iya saya gak tau cuman saya jistain seperti itu oke terus ada apa lagi tadi ya Nio? di dalam tuh pokoknya ada beberapa cerita ke record semua kok di takut kok di DJI iya iya oke yaudah terima kasih ya terima kasih Pak Dem gua bingung deh Pak Dem kesini wanginya beda gitu dari tadi gua di nyamukin kok dia enggak ya? apa orang tadi dua nyamuk di kepala dia? udah ada spot iklan iya makanya nih udah ini nyamukin ini adalah saat yang tepat untuk pasang iklan iya iyaנ Cyan din yamukin eh dicuekin itu ya oke silahkan Fadi kita tunggu sini om Hao uya percuma collab sama om Hao Coleman gua juga yang disuruh Wow Maulah oh yuk kita bareng bareng silahkan soffian kita semua bareng bareng silahkan ada sesuatu yang apa ya masalah kayak aku rasanya tuh langsung kayak mual langsung langsung reaksi gitu kalau saya ini mbak dengik di telinga banget ya iya kayak mau mual tapi lebih kayak jadi kayak kita ini sih mbak lembus seperti ini ya antar dimensi ketika kita masuk pertama begitu ya kayak ber nemple gitu iya kayak ada bergesekan kayak ada berapa layer tapi setiap layer yang kita lalui itu nempel di kita iya iya jadi kayak ngantung itu loh yang apa balon yang dicupe loh mas jadi masuk kemudian buat sesek jadi nempel iya karena langsung ada apa ya kayak aku masih belum tahu apa tapi beneran kayak penolakan ada sedikit penolakan sebenarnya kayak bikin nggak enak gitu mual banget tapi kalau misalnya tadi dari depan tadi aku sempat ngomong-ngomong kamu juga dominasinya seperti biasa perempuan ya mas Hawi iya iya kebanyakan jadi ini ada ini sih mbak Sarah sosok entitas yang sepasang perempuan juga gede-gecil tapi saya belum tahu itu siapa kemudian tadi yang sempat ngikuti kita ini juga tadi di belakang saya tapi sembunyi pakai kayak jubah itu tapi merah saya nggak tahu itu gede banget sama mbak setinggi ini sih ya lebih tinggi lagi seperti bukan ya raksasa sedikit ya tidak tidak ukurannya itu nggak umum manusia lah dua meteran ke atas gitu itu juga melihat artinya sama nah tapi kita masih belum tahu belum bisa pinpoint ini muasalnya energi yang diberikan yang kita rasakan ini dari mana belum tahu cuman kalau mas Hawi sekarang lebih pekatnya kalau pas masuk sini yang perempuan atau yang merah kalau saya yang merah mbak Sarah oh yang merah jadi kayak dia itu ngacau gitu ya ini tadi juga bilang gitu kalian ngapan sih kesini gitu ngapain datang kesini gitu saya bilang ada satu entitas yang positif itu nenek-nenek juga di dalam itu yang ingin menyampaikan sesuatu tapi kayak kayak ditutup ya nggak bisa gitu loh dibungkam jadi dibungkam apa di ada-ada nggak bisa ngomong nggak kayak nutup sendiri gitu iya oh gitu ini nggak bisa membuka gitu yang kaitannya menurut beliau ini ketika ini masih masih dihuni masih ada keluarga gitu ada-ada keluarga boleh tapi ini ini Eropa sih mbak tapi bukan bukan Perancis bukan Belanda Inggris gitu iya oke kita kemana dulu Pak Dem? mau naik peluang aja kalian jari masai oh yaudah ayo boleh sempit kayak iya skat-skatnya sempit-sempit semua gitu ini bangunan peluang berapa ya? 70an ini mas model 75 atau 76 iya oh gila oke wow eh guys hati-hati ya ini kaca-kaca semua ini pada pecah nih ada ini ya tapi ya ya kodok ada apa namanya kadang-kadang ada yang berhasil nyusup masuk ke dalem ya dari luar itu dipakai ritual mbak iya dipakai ritual dipakai pakai narkoba dipakai buat bawa cewek ini mas hal kalau aku sekarang ada yang terlihat jelas sama aku ini ada perempuan iya ini disini nah tapi aku belum kayak masih bajunya masih belum jelas orangnya agak lebih kecil dari aku gitu terus berdirinya gini nih mas hal ini rambutnya juga gak terlalu panjang ya sedini gitu pakai duster sih itu ya duster bukan sih mas hal iya jadi bajunya ini loh mbak rinda-renda tapi kayak baju mau tidur memang benar ini yang kedua ini lebih kecil below disana tapi membelakangi kita tapi gini mbak Sarah tangannya kayak gini loh iya kayak ngajak ya ngajak ke mbak gitu karena tapi yang sini itu gak boleh gitu jadi ada satu entitas yang membelakangi kita juga disini yang sering disembah katanya gitu gitu ini yang biasa sosoknya tinggi gede tapi bukan Bunduru iya dia bertangduk satu tapi membelakangi sana tempat ini yang ini belum lama katanya dia bilang kemarin kan habis Jumat ini ada yang nyusup kesini minta peruntungan katanya gitu nah kemudian ini yang menguasai dia hanya diberikan satu tempat yang sedikit dan saya melihat seperti ada ikatan-ikatan si mbak juga ikatan apa? ikatan-ikatan gaib yang seolah-olah membelangu oke jadi Fadi ingat rumah apa Villa Biru ingat Villa Biru gak? jadi satu sosok ini berkaitan dengan saling berikat ada kayak benangnya itu itu adalah simbol sengaja diikat ya sosok-sosoknya tuh kayak dikuasai sama ada satu sosok gitu ya kira-kira ya iya dan ini juga ini panas sih mbak Sarah panas 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 mas Fadi juga mas Wisnu ini menyampaikan yang tadi itu itu bisa berubah yang bentuknya hanya kepala saja jadi kayak apa ya kayak kuyang gitu ya ini hanya kepala tok gitu ya perempuan tapi semuanya serba merah nah ini kaitannya yang menguasai sini karena dulu dipuja-puja gitu dia punya satu ruang sendiri dan ini sudah sudah yang endemic daerah sini oke artinya adalah sosok ini datang karena sengaja dipanggil Fad Om Hao iya bener gak kalau ini sebenarnya awal mula dibukanya portal itu ada hubungannya dengan kemunjaan setan bener gak? bener karena saya melihat juga orang-orang dulu yang kayak tidak pakai baju merah tapi ini muka orang asing mediterran kalau kita lihat bawa lilin-lilin merah berarti bener gak ritual iya seperti yang mas itu ini jauh loh mas kalau jadinya iya mas saat orang lewat depan itu pasti ingin memalingkan muka sampai hari ini jadi ingin melihat gini terus sampai jadi kayak ngeliatin terus rumah ini apa sih gitu kali ya jadi kepo sampai hari ini sampai detik ini kadang kalau tengah malam atau apa ngelihat rumah ini kok kayak ada lampu cahaya merah kemudian yang terjadi sering kecelakaan dan juga kecelakaan secara kita tunggal gitu nah ini nanti yang akan kita temukan di depan iya nanti kita akan bahas itu ya kita ini stepnya ini dulu agak gitu sebentar boleh gak boleh boleh kayaknya iya ini sih mbak positif sih nariknya kecuali yang ini ya ini saya gak mau juga mau meditasi saya gak gak boleh iya saya nyari bener-bener yang minta disampaikan iya 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 begini kok otak gue ha? ya dari tadi gue gak kerasa gak kerasa gak kerasa nyut nyut kayak giniin ya aduh ini mau afirmasi yang perempuan pakai daji daster itu kayak daster itu belum boleh bukan sih mbak? boleh bukan sih? apa Indonesia? mumpung energi ku masih banyak oh coba ini tutup dulu kalau lu juga ngelihat mas Fati tak tutup dulu gitu iya daster iya bener bukan pirang bukan pirang orang indonesia apa lokal pribumi tionghoa tempatnya gak panjang-panjang banget orang tionghoa perempuan yang pakai daster itu bukan mas Fati tapi bersih dia iya maksudnya kulit-kulitannya bersih mungkin indomix ya nah ini lagi afirmasi nih iya iya saya pikir tadi saya pikir brunette bule bukan 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 mix kali ya iya campur mas tapi settingan 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 yang saya lihat itu 75 sampai tahun 77 iya mendekati 79 juga ee ada yang ingin putih mbak juga itu kelahirannya 78 kalau saya tanya tadi tapi ini memang 80 81 sudah pindah semua orang yang saya lihat iya mendekati sebelum tahun itu ya 79 78 iya itu takut sebentar papa siapa? papa kamu rindu papa kamu? papa keturunan oh papa keturunan apa? mama mama papa orang timur? hmm papa orang mana? papa oh papanya itu yang kuat mama asli asli wah kamu cantik sekali berarti ya ini dia yang pakai gaun merah ini? enggak bukan oh bukan siapa nama kamu? hmm? namanya siapa? siapa namanya? inget gak? inget kan? malu ya? ini kenapa sih tangannya gini-gini terus kenapa? gatal kenapa? coba coba lihat kenapa? udah hilang tuh udah gak gatel bener gak? masih? iya yaudah nanti temen-temen tolong sama mbaknya ya gue kan gak bisa kenapa? gatelannya kenapa ini? kenapa coba? aku gak bisa lihat kenapa tangannya kamu? jangan digaruk tapi cerita aja luka hmm? luka luka kena air panas? kena apa tuh? eh jangan digaruk lagi udah luka iya jangan digaruk lagi waduh dimarahin mbak nih merah nih dimarahin mbak kita nih kasihan ini badannya bukan badan kamu ini luka ini sebenernya maksudnya bisa gak ada masih sakit gak tapi? oh masih ada darah oh udah darahnya juga gak bisa sembuh gak bisa sembuh cuman ini doang lukanya terus mana lagi? terus kok banyak sih lukanya? gara-gara apa? gara-gara apa? gara-gara apa? luka apa sih ini? kayak.. kayak borok gitu ya? kayak ini potil cacar air itu loh mas oh iya tapi ini bukan penyakit sembarangan bukan penyakit medis oh bukan penyakit medis iya jadi kayak kena kutukan ya kenapa? ada yang pengen kamu ceritain ke kita? apa yang kamu ingat? coba cerita ke kita fokus dulu ke kita ya coba cerita dulu apa? hmm? salahku apa? salahku apa? kenapa harus begini? oke terus sakit badan kamu sakit ya? sakit hati kamu juga sakit? papa mama sama? sakit juga? pertama seperti ini terus? disini disitu juga? gara-gara gak tau kamu? papa mama ada yang sakit yang sama? mama mati gara-gara? sakit sama kayak kamu? sakit apa mama? jatoh jatoh dari? di dapur di dapur papa? masih ada masih ada papa gak rawat kamu ketika kamu sakit? papa sakit sakit yang sama kayak kamu? sakit apa papa? sesek nafas sesek nafas siapa yang meninggal duluan? papa apa kamu? kamu duluan? kamu gak tau sebabnya kamu sakit kenapa? mbak dilihatin apa lagi mbak? tisu dok? tisu? di guna-guna apa sih om ho? guna-guna bukan sih? guna-guna? itu kayak ini lho mbak cacar air ya? tapi gede-gede om ho bentol bentol terus gede air panas mas? iya melepuk terus ada nanahnya gitu bau awalnya awalnya di kemaluannya dia itu muncul dulu apa awalnya tuh kayak dia ngerasa kok lecet gitu terus lama-lama jadi luka 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 aneh tapi aneh iya terus si mbaknya ini kan gini ya maaf ya bukan kena IMS ya infeksi menular sexual bukan tapi dia itu orangnya bersih mas cuman ini orang tuanya ternyata yang mereka kayak satu anggota gitu lho mbak yang tak lihat si anaknya ini kayak jadi jadi jaminan iya salah satu antara bapak atau ibunya ada ya anggota? apa anggota sekte? iya kayak kayak memuja sesuatu hal dan itu terlibat di satu rumah ini gitu dan entitasnya yang rambut merah itu itu selalu nyari gadis gadisnya gadis perawan untuk jadi kayak ini apa ee danyanku gitu dayan-dayanku gitu jadi ini sebenernya yang diambil itu adalah korin-korinnya si orang itu apa ya? korin korin itu kayak jin pendamping itu ketika diambil satu diambil dua itu kan pasti ada lebih rentan terkena serangan-serangan metafisik jadi itu bentuknya kayak apa ya dia putih kemudian melepuh dan menyebar kalau melepuhnya ini nanti hampir penuh seluruh tubuh baru meninggai gitu dan kumatnya itu hanya tengah malam sama maghrib rasa gaselnya gitu dan ini juga juga bahkan menimpa kakak adik juga perempuan semua oh dia punya kakak dan adik juga? berbeda dengan yang ini mas maksudnya bukan keluarga ini? bukan timeline-nya lain lagi iya iya tapi semua terkumpul jadi satu disini oh mungkin ini adalah karena terikat sama si yang itu iya kalau menurut aku ini ikatannya bukan dari rumah ini melainkan dari si sosok yang merah gitu ya om hawe iya iya karena karena timelinenya dia pernah disini gitu di rumah ini ada sejarah dengan rumah ini jadi kebawah semua yang ada hubungannya sama dia jadi banyak makanya tadi banyak banyak sosok bener ya? hampir sama memiliki luka yang sama tanda-tandanya hampir sama jadi kayak template gitu loh mas mbak ya disini ya disini hampir sama mbak jadi kayak di copy paste tapi beda orang lah titik lukanya itu kalau saya lihat dan dan apa ya baunya itu gak bangke gak busuk juga gak anjir juga jadi kayak kembang atau bunga yang yang sudah berhari-hari lah busuknya gitu tapi yang enak juga gak ganggu kan? enggak enggak maksudnya tapi gak ganggu yang punya badan maksudnya iyalah luka kayak gitu bentuknya jadi gak indah kan? oh iya secara estetik kelihatan iya kelihatan banget dan bahkan ada yang ditutup-tutup beginikan malunya mungkin karena yang sudah diobati dengan apapun tapi ketika diobati itu makin melupas jadi kayak kulitnya itu bisa dilupas gini dulu karena luka ya karena luka juga luka kering ini udah langsung jadi aku gak dapet nama malu dia gak boleh cantik cantik putih banget mungkin karena karena jawa sama tionghoa iya bapaknya ini tapi lebih sering di lebih sering di pelabuhan bisa jadi bulat balik Jakarta gak ya dia? iya benar jadi ini settingannya tahun 70an ya memang benar di pelabuhan seperti importir ini istilahnya kan kalau disini ampiang ya ampiang itu gula jowo kacang sanghai ampiang itu makanan itu loh makanan manis ada kacangnya itu loh kan jadi kacangnya sanghai gulanya gula jawa jadi penyebutan mixnya dong gula jawa ini istilahnya kalau disini ampiang gitu ampiang mochi kali mochi bukan kacang pakai gula jawa dalamnya gula jawanya yang keras itu terus dikasih ada kacangnya di atas kue ini apa cemilan ampiang namanya oh gitu mix kan jawa sama cina oh gula jawa kacang sanghai itu sama mau afirmasi nih mas iya kan ada yang berbaji merah ini siap aku gambarin nih tapi ada satu lagi dia wujudnya hitam tinggi tapi kepala itu kayak banyak duri-durinya gitu loh iya kayak yang tadi mas bentuk dari tanduknya itu kecil-kecil tapi kayak duri kayak durian kayak durian ini merahnya itu ada disini ya ada sakit kepala kan tempatnya tadi disitu itu menyanyi suara dia dia kayak bilang ini aku gitu dari tadi udah mau giniin sama saya bentar 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 gak tau ya ini gua halu kayaknya dia tuh bisa gini gak bisa lah iya bisa gue tuh ngerasanya lihat tadi ya disini kan nyoba dan tadi iya bener begitu kalau gini kalau misalnya masih stay disini gambar yang merah dulu boleh gak sekalian boleh gak apa sih mas ini cuman saya tahan ini ya ini ya digambar gak apa-apa tapi jangan masuk iya karena ini udah levelnya jangan masuk om perlu yang bener-bener butuh informasi iya gitu aja aku tak stretching stretching sih ini kadang yang entitas ini loh mbak sering diterjemahkan red lady ya red lady tapi dia punya anggota punya member gitu kayak liat yang itu gabungan red lady tapi ini serem loh ini yang merah ini karena dia bisa kalau dibilang perempuan laki-laki kalau dibilang laki-laki ya perempuan jadi dia gak ada gendernya eh note netral netral emang yang kayak kan itu loh mbak rambutnya kayak kayak tali rafia yang disesat tuh panjangnya jadi gak kaku juga enggak lemes juga tapi merah-merah darah gitu warnanya merah terang cuman terbang gini merah-merah Tidak ada yang mau mendekati kamu Siapa yang mau mendekati kamu? Oh tidak ada yang mau mendekati kamu Gara-gara ngeliat luka kamu ini ya? Mereka semua takut ya? Takut nular ya? Sedih ya kamu ya? Kamu ingat gak kamu umur berapa? Tidak sama satu laki-laki Dan dia akhirnya menjauh dari kamu Dulunya dia suka sama kamu Kalian sering jalan bareng? Siapa sih yang lempar-lempar, cumi? Gua Hah? Hah? Oh pacar kamu? Tapi kurus Oh wajahnya mirip kayak gini tapi kurus Ya ini juga waktu kurus juga ganteng Ini udah kurus ini Tutupnya biar kurus Kurus sedikit Tapi dia malu Gara-gara kamu banyak luka ini ya? Terus akhirnya kamu putus? Iya menjauh Terus? Aku tidak akan pernah bisa mendapatkan suami Karena ini kamu juga Tidak boleh Kamu udah pernah coba minta berobat sama papa? Misalnya Apa kata yang mengobati kamu? Rempah-rempah Tumbuhan Tumbuk Terus ditempel Membaik Membaik Ada lagi Ada lagi Ada lagi Apa yang kamu rasakan ketika saat itu? Sedih Sedih Bapak kamu sedih? Ibu Sebelum meninggal Tahu kamu sakit itu Ibu sudah meninggal lama Dia bilang mau pergi kerja Tidak pernah menghubungi lagi Oh Mama bilang gitu? Oh Pacar kamu Terus kamu selama Sakit ini kamu gak pernah keluar rumah? Malu Malu Pembantu di rumah ada? Tidak Takut gak sama kamu? Tetap membantu kamu dan papa ya? Papa orang kaya ya? Tapi gak bisa mengobati sakit kamu Tapi ya Dibawa 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 keluar kota Terus? Tidak bisa Tidak bisa? Iya Akhirnya kamu Ada minum Minum obat Membaik Ada lagi Ambul terus Seminggu, dua minggu Ada lagi Tapi papa gak sakit itu ya? Nafas Nafas Dia orang Tiongho Dia orang Lu orang Tiongho Oh Mirip Mirip tapi Kakek Tapi tinggal Jogja Selan Jawa Pake kacamata Enggak ada kacamata Pokok Enggak Pake Oh pake Oh gak ada kacamata ya Oh tahun 7 bulan ada Iya bener-bener Iya Ada Iya Ini setelah Jangan marah ya Namanya juga makhluk ya Gue sering kalau dibilang Baba Ini setelah 40 tahun kemudian Jadi kayak gini 40 tahun kemudian Kamu inget gak Namanya siapa sih? Boleh kenalan gak? Mila Oh Mila Bagusnya nama kamu ya Iya Namanya Juga dikeluin Udah ngobrolin dulu aja deh Dia kayaknya tertarik sama lo Udah mau jagain dari belakang aja Lihat Mampu susok Coba lo mau cari ini ya Mantan pacarnya ini Saat searching ya Ya searching Ya udah gak apa Mas teman sini Salahku apa Mila Salahku apa Kenapa ditinggalkan Kenapa begini Kenapa sakit seperti ini Tidak pernah ada jawaban Ibu meninggalkan Ibu meninggalkan Mama meninggalkan Aku dijodohkan Aku dijodohkan Sama bapak-bapakku Dan aku harus keluar kota Harus pergi Ibu sen Hidup En dah En dah En dah En dah Westa Kita temukan, kita temukan, cuma bentar saja tapi Misalnya, memang sengaja dihilangkan sih mas Si pacarnya, ini kan sudah pacaran dari SMA tuh Kalau saya lihat itu, sebenarnya dua orang tuanya ini kenal Kalau yang ini Toto nih, Chinese asli Bapak ibunya, mamah papinya Chinese tuh Bentar, 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 bentar Mila tadi udah ketemu ya? Siapa nama pacar kamu? Boleh tahu Siapa nama pacar kamu? Siapa nama pacar kamu? Ngarik tau sih Siapa nama pacar kamu? Siapa nama pacar kamu tadi? Siapa nama pacar kamu tadi? Oke Dia tuh kayak yang tadi mau masuk kan Itu si merah? Si pacarnya mbak Mila ini mau masuk Cuma sama si enti tarik gitu Jadi saya kebawasan badan saya Yang merah banget Udah aku mau cerita sedikit tentang Mila ya Ya Jadi Apa? Ternyata mamah yang meninggal Yang sakit itu bukan mamah yang melahirkan dia Oke Jadi si papa yang dari Tionghoa ini Pernah menghamili seorang perempuan Semarang Punya anak dia Terus Dirawat oleh Si perempuan ini Si yang akhirnya jadi istri dari si Orang Tionghoa ini Iya Karena mereka tidak menikah Oh si mama mama ini tuh gak menikah? Mama sama papanya menikah Si ibunya Ibu biologicalnya dia itu Tidak Jadi tidak jauh dari Tidak jauh dari Si Mila lahir Papanya nikah sama si mama Yang sudah meninggal duluan Makanya kan ada ibu Ada mama Ada mama Nah Menurut dia ibunya meninggalkan dia Karena sama sekali tidak pernah dicek lagi Tidak pernah kayak Nanya apa kek Nanyain kabar anaknya gitu Dia tau tapi Dia tau Dikasih tau Dikasih tau Dia punya foto Punya ini tapi Ibunya sama sekali tidak pernah nanyain Kaya apa kek gitu ya Gitu sama sekali gak ada Jadi bener-bener Dia ngerasa ada abandonment issues Jadi kayak Kok gue gak disayang ya? Terus hal itu terjadi sama dia Dia bingung juga gitu Salah gue apa sih Gue gak bisa punya pacar Gue Apa namanya Meninggalnya sebagai perawan Dia gak Gak tau itu adalah bagian dari Ritual atau apa Ritual Dia bertanya-tanya terus Makanya nyangkut Oke Yang kalian lihat itu ritualnya siapa? Papa? Mama? Ibu? Ya itu kayaknya Si Si Papanya itu sakit Mas Hal Maksudnya memang pekerja Pekerja pelabuhan sih mas Karena Saya lihat Kerjanya malem Sampai pagi Kemudian disitu banyak Debu dan udara laut yang malem Jadi memang Penumia ya Penumonia Penumonia Emang Paru-paru lah Kayak beraya gitu mas Ini penyakitnya si Mila Mila gue penasaran Ini makanya Ini tuh kayak Bener Ini gak sih Ya ilmu hitam ya jadinya Ini yang Eh telur ya Ter telur mbak Jadi Berarti kalau telur tuh Berarti ada yang gak suka Bukan pekerjaan Misalnya salah satu dari mereka bertiga ini Ada yang mengorbankan si Mila Untuk jadi tumbal Kayak bisa Makan ya Setelah tau ini ada si ibu ini Kok jadinya Bisa jadi si ibunya Kan kita gak tau sebenernya Dia ditinggalkan Atau dia gak boleh ketemu sama anaknya Kita gak tau mas Hal Iya Itu kan menurut Menurut dari Pandangannya dia Sementara Kita gak tau apakah Bener seperti itu Siapa tau si ibunya Emang dilarang ketemu Sama Bapaknya kan kita gak tau Iya Iya Tapi saya lebih Lebih condong ke ini sih mbak Ke Tidak boleh Karena ada Perbedaan kasta ya Oh iya Iya Jadi si ibu ini memang bener Seperti yang disampaikan Mila Lewat mbak Sarah Jadi Ini ART nya Masih muda banget Ibunya Papanya itu udah Tiga limaan ke atas lah Makanya bedanya jauh Bedanya jauh Terus terjadi Seperti itu Jadi Seperti halnya kan Kalau majikan mungkin malam ngurusin apa Ya ke belakang Jadilah itu gitu mas Tapi Kakek neneknya itu udah tau Maksudnya opa omanya itu udah tau Ini Tapi gak jangan digugurin lah Karena kita pengen punya anak gitu Maksudnya pengen punya cucu Akhirnya dipertahankan Kemudian si ibunya ini Pindah kembali ke kampung halamanya Yang gak jauh dari Semarang juga Sampai kemudian dijudukan Si ibunya Bisa jadi gak mas Si mamahnya ini Karena ulah Dari ibunya yang main itu juga Bisa Jadi Jadi memang Kemudian gini sih mbak Ibunya kandung milah ya Ya itu Gue juga jujur Kenapa udah tadi gue membuka pertanyaan itu Karena gue ada Curiga kesitu Iya Jadi si ibunya ini yang Bermain hal seperti itu Iya Yang saya lihat ini sih Iya Tadi yang ngari-ngari terus mbak Eee Karena merasa sakit hati Dia pulang Eee Akhirnya dia bekerja ya Yang saya lihat Raja juga Mengumpulkan banyak uang Datanglah ke paranormal mbak Yang saya lihat Tetapi ternyata Di paranormal ini Daripada kamu Saya bantu Nungi Remini Gimana kalau tak ajari Kamu bales sendiri Jadi makanya Eee Hubungannya sama dia Karena Udah pemujaan Jatuhnya Iya Udah 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 The bestie Iya Celakanya yang mamanya ini Itu gak orang sembarangan Jadi Maaf ya Keturunan tapi Memiliki kemampuan secara spiritual Nah Harusnya kena ke dia Tapi lempar Kena ke Milanya Ditambar lagi Oh tadinya tuh Maunya di sasamnya itu Ke bapak ibunya Iya Tapi karena si mamanya ini tuh Punya ada yang backup dan segala macem Lental ke Mila Yang pertama itu Yang kedua pun Ternyata Si mamanya juga punya Punya Organisasi Maksudnya punya Komunitas yang Berkaitan dengan satu Entitas pengujaan Sehingga Ibu apa mama Mama Jadi udah Hah Perang ini mas Perang keng dong Iya Yang satu pake dukun Yang satu pake pengujaan Wih Yang satu masalah hati Yang satu uang Uang Ya karena ini sebenernya Saya lihat Yang maunya ini juga Enggak Totok banget gitu Masih campur juga Maksudnya masih ampiang juga Tapi Hitam ya Tapi kulitnya Model-model ini sih Bude-bude sih Iya Tapi ini Ini engan lu mas Menguasai bandar Kalau waktu itu mungkin Secara Penjualannya Oh Sehingga boleh Nikah sama ini Dari keluarganya Karena Dibawanya Boleh gitu loh mas Nah tetapi ini Boleh dibilang maaf ya Kayak Waktu nikah itu Sudah Sudah Usia tua lah Dia ngeplot twist Kayaknya Maksudnya dia emang dari awal Dia ngeplot Kalau ini juga Kayaknya sama papanya juga Dibilang cinta juga Ya Cuman Anu aja Yang kaya banget gitu ya Sukses gitu ya Formalitas saja akhirnya Nah ketika tau Mila ini Sebenernya anak yang Yang dia Enggak Enggak sering bergaul kok Bener-bener bersih Anaknya masih perawan Bener-bener perawan Yang ting-ting gitu lah Belum sama siapa-siapa Pasian juga tapi Yang kena Ini itu terus ya Jadi Dia juga kena ini ya Perkataan yang gak enak Tiap hari sama mamanya ini Karena bukan anaknya Gimana-gimana Kamu tuh masih untung Udah dibesarin sama mama Soalnya kan Kok ibu mulain Hampir jadi kere gitu Dalam kata-katanya itu Jadi masuk kesini Sian Makanya salah kok apa Gitu Ini yang merah ya Hehehe Boleh kasih liat dulu deh Ke Saradix Mau mau jadi sini deh Mau Dia mau Hehehe Bisa gak stabil lagi kursu aja Hehehe Sini aja Mas Ini dari tadi Ngelilingin kita Oh tadi soalnya mau mediumisasi itu cuma seperempat Mas Seperempat aja Takut ini kan Takutnya nyelip kan Iya Karena si cowoknya Kalah harusnya kan Masuk full langsung ditarik sama dia Kalau itu giginya kayak liat gitu kan Gede-gede gitu Iya Modelnya kayak itu Seperti Oke Kenapa ya Kita akhir-akhir ini selalu dapetin kayak gini modelnya Udah sih pak Sudah Lu juga gak tau mbak Tapi gue ngerasa kayak Karena kita udah pernah kena sekali Jadi mereka tuh udah ngebawain energi kita Iya udah kayak di marking tau gak Lu udah pernah bersinguasa kayak gini ya Iya Gue juga nih ada nih dulu Gitu Gitu Semenjak kita dari Amerika om Itu kayak gini Model-modelnya ilmu ya mbak Sekarang ya Terus udah gitu udah Levelnya udah Demon Kayak anak-anak demon Pemujaan Iya Kayak waktu di TKW juga Iya Yang bawah itu luar biar tanah Iya Udah levelnya Sih gak Oke kita sambil Jalan-jalan Silahkan Kita tutup ya mas Tutup deh Makasih Gue jangan siap itu mbak Gue jangan siap itu mbak Itu udah si balon Mas Mas Gue kesana dulu kali ya Iya Kesana dulu kali ya Iya iya Bagus Nah disini Kenapa kita hubur aja deh Ngarik dong Tadi Tadi Eh Mila ya mas tadi namanya mas Mila Hah Mila Kenapa Kenapa dia mau apa masuk Mila mau apa Masuk lagi Mau cerita Ini oh beda beda Oh beda Ini oh ini ya Nah ini merah Yuk Abang abang kau Aduh Apa Apa Mangga Oh Ini anak ya Abang 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 itu Abang abang itu Merah merah itu Iya Tapi bukan itu Bukan bukan itu Bukan bukan itu Ini ini ya Anak buahnya Anak buahnya Siapa ini Siapa kamu Kenalan 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 Siapa namanya Lili 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 Seperti ini Kamu tau gak Ini bunga apa nih yang digambar ini Lihat Hah Bunga apa Hah Enggak apa Hah Lili tinggal dimana coba Oh disitu Terus ngapain kesini Terbang kayak kesini ya Hah Iya mesti Gak bisa jalan ya Bisa 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 Oh bisa bosejo Bisa bosejo Bisa bosejo Lili Lili Apa nih Lili Jangan kembang Jangan kembang Tentu Gak bisa Dia gak ngerti masuk kayak gini Gak bisa Kala gak tanya dulu Gak bisa Iya Situ aja Oh Tentu gak 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 Ini masih gak Ya masih gak coba tanya dulu masnya mau kenalan sama temen kamu tanya-tanya gimana sih seneng soko jarini temen lili yang cantik yang mana penilai masih oh ya udah lili aja lili suka yang mana mas-masnya yang mana coba yang mana kenapa kesini suka yang mana yuk milih yang ini jangan masih kecil yang ini nggak boleh ini masih kecil nih di bawah umur nggak boleh mana nih yang mana kelihatan nggak apa ini jenggot namanya Oh si ngomongnya gini se se tunggu sebentar kena 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 kenalin ikan yay yay kisun kali ini, kita pasang ke sini złzzzzx ambil nunggunung jangan terbang, jangan terbang kok ga bisa ga bisa ga bisa kenapa, kenapa suka yang ada gini nya nam, nam 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 itu apa ya tapi udah udah buku udah anak udah kecil ini umurnya se.. umurnya se.. umurnya se piro ya di lahiran sengah papati walulikur seh nom, seh nom banget ini harus dianak, buco, cogangganggu seh, 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 tenang, tenang, tenang hawas, hawas disini, kenaik, 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 kenaik seh, 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 naik, naik, naik naik, naik, naik nah, nah, latihan situ dulu ceritanya ya biar masuk kamera, nah, masuk in-frame in-frame, nah ini, ini, break work nih heh, hah tuwe tuhw ah, tuhwe tuwe, tuwa si, si, satu lagi satu lagi depan nyami diwagi oh si, di kepala, kenaik, kenaik kenaik, kenaik, Using ngobrol sih, ngobrol sih tapi nanti nanti cabang National Porta, untuk budi di budu, semuanya ini pengennya! orang dari budu udah udah dulunya istri enaknya udah punya, kenaknya satu anaknya si Cik oh anaknya si Cik iya, di buco apa? mana anakku? iya oh Nunu iya Nunu, kemana yang ini? iya, tak bisa tapi di buco, tapi di ganggu iya, rasanya kacang ya wes, rasa ganggu kenangan aja delok sama popo megang oleh, oleh tuh? megang se oleh kenapa suka yang begini bentuknya? di Jakarta nggak laku yang begini kenapa Lily suka yang begini bentuknya? pacar Lily kayak gini dulu? suami kamu kayak gini dulu? pernah punya pacar? punya suami? kenapa suka yang begini? suami 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 namanya ini ada yang suka nih, yang lain nih, yang lain ada yang suka gak pulih sama Mbak Sarah iya kasihan dia Om Hao kenapa Mbak? korban ini salah satu salah satu perempuan yang pernah bekerja ada hubungannya sama Jepang, aku gak tau dia bener atau enggak yang memang daerah sini ketika dulu kan masuk, Jepang pernah masuk Semarang, Mbak masuk Jawa kan salah satunya disini, bulan Maret tahun 42 tapi meninggalnya dia pernah sepenasaran karena terbunuh, kepalanya gak ada ya mas Elia? kenapa kebacok? banyak temennya sih mas memang bener lagi hamil dia meninggalnya karena pekerjaannya apa sih yang bilangnya jugun emang ditaruh di rumah ditaruh di rumah bordil untuk pekerja seks tapi ini dipaksa dan dia gak dapat uang karena untuk pasukan-pasukan mereka harusnya kan dikasih juga tapi gak pernah nyampe uangnya nah dia seneng banget sama Brondong dia seneng banget sama anak muda jadi lama-lama tuh kayak karena dia ya udah deh apa yang mesti gue lakukan akhirnya dia mencari cara supaya untuk survive dia belajar untuk menikmati tapi dia ada timbul kesukaan sama cowok-cowok yang istilahnya belum pernah tidur gitu mas iya iya yang perjakan karena tadi kalo udah punya anak istri itu akan menjauh gak mau kayaknya tidak kasih tau kan mau ada anak lucu oh tapi dia punya etika ya ternyata ya lebih suka yang jarang loh maksudnya ini berarti jatuhnya Willy ini cewek jaman dulu loh iya cewek jaman dulu cewek-cewek jaman sekarang kalo dia udah punya suami makin dideketin si dia Lily itu diambil nama dari nama orang bule karena dia pengen cantiknya seperti orang-orang yang berkulit putih rambutnya ini tapi emang cantik? untuk perempuan ini cantik sih kuning langsat ininya kulitnya apa payudaranya sih gak terlalu yang wah banget tapi ininya dia nih kayak pengilnya tuh kecil tapi kayak ininya tuh ininya bagus gitu wah ini gue tungguin nih kembalin dulu nih biar kebayang enggak kan ya bentuknya ini udah jadi ya Om Hao karena sedang mengandung tapi gak tau dari siapa mbak iyalah kan kerjanya gitu iya awalnya-awalnya menolak gini-gini tapi lama-lama dinikmatin akhirnya kecandulan masel aku mau tanya di masel kayak seperti tadi si Lily ini kan dia seneng sama laki-laki sejauh mana dia bisa misalnya masuk misalnya dia suka sama Sofyan gitu ya bisa gak dia datengin Sofyan terus dia melecekkan Sofyan gitu bisa lewat mimpi ya? paling paling mimpi bahasa atau mungkin tidur setengah sadar ada yang rada-rada bisa apa yang harus dilakukan Sofyan iya atau siapa pun yang misalnya kayak tau nih ada yang naksir kan serem Fat gitu masalahnya kalau misalnya sudah sekali begitu sama sosok yang aku tahu akhirnya dia dateng terus gak sih mas Hal? bener akan ikuti terus dan seperti sudah dicap ya dalam artian ini kan ketemu beberapa kali saya sama mbak Sarah dan teman-teman ya dulu di Wunderia juga sama terus yang di puncak waktu itu di rumah beri juga mas Sofyan hari ini pun ngarahnya kesitu kenapa ya Sofyan digemari sama iya kenapa Sofyan kan udah beberapa kali ya terakhir juga ke Sofyan lagi kenapa? misal saya lihat sekilas ada satu tanda yang maaf ya mas ini agak meser maaf banget ya sini sini seperti cuman bibir-bibir itu lho mbak oh si Sofyan pernah dicupang di sini jadi mereka pun kayak punya satu aura yang ngarik gitu biar gak penasaran coba tau itu dimanapun ya mas Or dimanapun ya jadi misal dikit coba om om tolong diperadakan jadi kenapa si Sofyan ini dicintai dan diidolakan para kunti kuntil anda entitas-entitas itu perih atau apa ya ya di sini mas mesti saya maaf loh ini bukan apa cuman pasti Mas Sofyan pernah mimpi misal dalam alat bahasa jernih itu berkintar dengan perempuan siapa tapi bukan pacar mantan istri atau apa ya biasa seluruh tubuhnya nah disering iya bener gak? sering ya? ini paling ini mas beneran Sofyan tapi mukanya gak keliatan keliatan jadi ini loh mas aroma tubuhnya itu sudah aroma cewek maksudnya maaf habis seperti itu tapi gak mandi terus nempel parfum cewek itu macam-macam gitu loh mas jadi mengundang mereka maaf ya itu kayaknya pernah dipakai aku juga aku pengen nyoba terus mungkin kan mereka punya sosialita nih mungkin pernah sama Mas Sofyan terus mereka cerita enak loh tuh orang wah ada grupnya pantesan banyak duit lo terus Sopyan itu isinya lontek semiran lontek semuanya ya Allah emang i o gitu ya om ha nanti berarti nanti gak apa-apa nanti drill opo-opo berkerja ya Sofyan ya kita mandi ntar ngebikinin air masih bisa mas dipisikan masih bisa pasti bisa jaman 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 soben enjoy kok tapi ini Mas Sofyan kalau misalnya kita dibiarkan udah tanpa tanpa dibersihkan efek jangka panjangnya apa? efek jangka panjangnya kan kehilangan hasrat dengan manusia oh jadi maaf Mas ya mungkin gak mau dengan istrinya jadi Kak udah keterpuasan dengan imajinasi itu loh Mas Sof lu masih aman Sof? aman kasarannya kalau udah ke satu tahap yang kronis gitu lewat tuntutan alam bahasa darinya itu misal datang ke satu tempat yang disitu banyak perinya akan bercintanya disitu jadi sudah mempengaruhi sugesti secara pikiran ini ya yang aslinya ya serem kepalanya gak ada loh eh Mas Awya kepalanya gak ada kan di itu oh di heading oh dia salah satu yang rebel ya berani ngelawan oh ini jaman jepang-jepangnya dia top dia adalah top salah satu top PSK di rumah itu cantik cantik itu dipenggal begini mbak ceritanya dia datang bulan sebenernya dan posisinya posisinya itu dia bilangnya dia gak lagi hamil ya oh gak bilang karena kalau tahu bilang hamil oh gak boleh kerja jadi ini mbak diasingkan jadi alasannya saya waktu itu bilang dengan saya menyebut satu nama itu Sasake ya itu baru menstruasi enggak si ininya itu minum sake jadi intinya udah udah gini-gini ya dia udah bilang pokoknya saya baru menstruasi dia gak bilang hamil terus yaudah kemudian diambil katana di gini maaf ya modelnya gini maaf ya gini ya langsung di penderah aja di ini maaf lewat belakang jadi setelah dia dipenggal baru dipakai tapi gak gak ada kepalanya tuh gini tapi kan pusing gini mas kalau yang saya lihat kan ya gak gak lepas ya iya cuman maaf ya cuma di waktu pake itu kan sama di gini tapi sambil masuk habis dipotong nah gini loh sakit banget ya om modelnya gitu jadi dia kayak dibunuh gitu terus oke akhirnya kepalanya kan gak selalu putus ya dibuang gitu jadi gitu terus dipenetrasi terus yang saling karena tidak minum pengal alkohol juga kalau pada masa itu memang banyak penyimangan juga ya mas Hau ya bahkan satu satu barak ya ketika ini juga saya baru dikasih tangan di tas itu kalau tidak kebagian cewek itu ya mereka sama temennya sendiri iya jadi kasus kasus sama temennya sendiri sama temennya sendiri begitu suka sama suka kan ini ini kan begini menceritakan bahwasanya dari dari negeri asalnya itu kan masih anak muda baru habis nikah anak tuntutan perang yang seperti itu kemudian hasratnya tinggi tingginya karena makan ikan terus mas iya akhirnya terpengaruh satu orientasi kalau saya pengen melampiaskan ini itu bagaimana gitu pikirannya akhirnya seks terus karena kurangnya hiburan juga tekanan didatangkan beberapa perempuan penghibur tapi terkadang jumlahnya gak akan menemui enggak bisa satu orang tuh melahani lima gitu mas di bareng-bareng gak berhenti itu katanya apalagi kalau udah gini mas dan mereka mau dengan alat apa itu buat nyiksa itu sudah biasa jadi obyek seksual gitu jadi obyek seksual gitu dan beberapa kali juga melihat beberapa yaudah mereka ketika mungkin mereka di dalam barak ya mandi bersama laki-laki ini juga jadi satu kesatu efek penyimpangan ini perperangan karena Semarang ini kan di awal tahun 1942 salah satu daerah yang Jepang masuk sih iya oke kita kembalikan lagi kepada Sofien mau dibersihin apa enggak? ke atas tapi topnya kecil tapi kalau ke atas ke atas kita bawah hati kan? oh ada hati silahkan Fadi sama Om Hao ke atas aku sama Wisung ke bawah ya bawah hati enggak? ya ada di Fadi ada oke ayo Om Hao kita ke atas nanti kita susun ke bawah ya iya bentuk rumahnya itu agak aneh ya Om Hao ya? iya agak ngotak sih mas ngotak terus kayak lampu apa? ha? wangi banget wangi apa sih? udah flosok gua nggak nyum apa apa? wangi mas wangi? ini ini wanginya dateng nih oh wangi saya merinding buang apa sih? buang apa sih? buang kiri oh wangi dupa om 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 nanti gua lihat loh om 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 Siapa? Ini siapa? Kamu siapa? Jangan terbang Kamu lagi di badan ini Kamu siapa? Oh iya Bisa ngomong? Bisa Bicara ya sama saya ya Panggil satu dong Stand by situ Pernama kamu siapa? Laksono Laksono Kamu orang Jawa ya? Aku yang kamu bicara dari tadi Loh kamu cewek cowo sih? Aku laksono Laksono Aku ngomongin Aku ngomongin apa? Yang mana? Yang ngomongin Kamu yang pakai baju merah? Kamu ngomong pakai bagian Indonesia Ya laki-laki mas Enggak saya parsial dulu Oh mau tolong parsial Ini gak ada backup nih Laksono ini siapa ini? Dia pakai baju Jawa gak sih? Iya Pakai Blankon Ini coklat Bajunya bukan put Tapi kamu lihat mukaku tidak Secara keseluruhan Belum Gak usah deh Gak usah gak apa-apa Kita ngobrol aja Laksono ngapain disitu tadi? Rumah Oh rumah Oke rumah disitu ya Saya yang ditanam disini Kok ditanam? Dikubur? Enggak Ditanam sama siapa? Saya bentuknya dari awal Memang cintur Saya bukan manusia Bukan manusia Kenapa kamu ngambil sosok wujudnya seperti ini? Suka-suka saya Ingin bentuknya apa Saya bisa Oh tapi kamu bisa macem-macem ya? Cuman kamu lagi pengen nunjukin ke saya Bentuknya seperti ini Kamu merasakan angin yang datang? Ya Itu saya sebenarnya Saya tidak ada wujud Tapi saya bisa menyerupakan Seperti yang saya mau Oke Kamu lihat sana Ya Yang mana? Pohon? Bukan Apa? Jalan-jalan itu Iya, iya jalan itu Kenapa? Terkadang saya bisa menjadi perut Biar saya bisa Masuk ke sini Oh dia yang manggil tukang sate Oh Kamu suka manggil tukang sate? Semua Semua Kenapa? Kenapa? Kamu bunuh mereka? Saya buat mereka kecelaka Kenapa kamu melakukan itu? Hanya bagi orang yang tidak memiliki iman dan Tuhan Iya Yang tidak dalam kondisi stabil dan sadar Iya Ketika di sini saya mencoba mempengaruhi Di sana mereka mengamui ajal Kemudian saya tarik ke sini Seperti ini Kemari Siapa yang menyuruh itu? Tuhan saya Siapa Tuhan kamu? Siapa dia? Hah? Oh Gue gak tau nih Dia nyembahnya masih Allah Apa jin lagi nih ketuanya nih Nah Gak bisa nolongin gue ya Gue gak bisa lihat juga nih Siapa yang lewat di sana pasti aku panggil sama kamu Tapi kalau orang baik gak kamu kerjain kan? Tidak bisa Karena mereka ada pengguna Yang tidak bisa Yang mabok kamu panggil? Mabok Siapa lagi yang kamu panggil? Menjual Dia kan Minuman Apa yang salah Lah kan dia gak salah apa-apa Kita panggil saja Tidak kita apa-apa Tapi kita panggil Biar? Untuk setang-setang semua Tapi dibayar? Iya Kita bayar Kan kasihan dia Dia kan butuh uang untuk keluarganya Tapi tidak Setelah itu laris Kita gak mengambil sesuatu yang di sini Siapa yang dapat gaji di sini? Banyakan karya rakyat Seperti yang punya rumah ini Terus yang punya rumah ini kemana? Tidak pergi ke kami Kenapa? Banyak kematian Kenapa banyak kematian? Gara-gara kamu juga? Itu agak-gara sedapet gitu ya Dia turun ke bawah dia Jujungan kami Sama seperti kamu juga dia? Beda Kami semua di sini takut Allah Bukan Oh bukan Oke Yang tadi Yang merah? Oh itu ketuanya? Oh Dia sekarang turun Ke bawah ya? Karena tim kita lagi di bawah Banyak yang seperti kamu di sini? Iya Pakai dupa-dupa gitu Minta-minta juga ke kamu dan ke dia Kamu kasih? Karena itu manusia bodoh Iya Bodoh ya loh Jadi bisa kita Bodoh kan? Dan tidak Mengenal Tuhan Iya Tugas kita semua seperti itu Oh Tapi kamu mungkin bisa Diapain? Bodoh-bodoh kan? Hei Masa sih? Karena ini sudah surat belum? Belum Ishak kan? Belum Ishak kan gak mau apa Islam Apa? Ishak kan? Ishak kan? Ishak kan? Insya Allah dua-duanya Kenapa? Ketika tidak mendengarkan asana Tidak terkenal air butuh Iya Itu sasaran untuk wanita Oh jadi lebih gampang Karena tugas kita Iya Gak bisa Terima kasih informasinya Laxmona ya Kamu boleh kembali tempat? Hati-hati Oke Matur nungun gak? Mas Ada Ada Mana? Apa tadi? Banyak sih informasinya Baik atau buruk? Atau netral? Dibilang baik Enggak Dibilang jahat Jahat Ya emang tugasnya sih Sebenarnya maksudnya gini Berarti angin dateng itu Bener Ada angin dateng Iya pas dia ngomong angin dateng Masuk Masuk apa? Masuk ke saya Dari sana Aku soalnya gak ngerasa mas Tadi ada angin dari sana Dia ngomong Ini angin dateng Ini saya Berarti saya cuma ngerasain angin Tiba-tiba Saya gak tau ya itu basement atau apa Oh basement Uang bawah tanah Cuman Separuh dari saya masuk ke bawah Sebenernya di bawah itu Itu bawa saya turun Oh Tapi Ada mbak gak boleh Mbak juga make up Udah om Mas Naik lagi aja Terus aku balik Tak tunggu disini Masuk Ya udah dia keluar Udah cukup tuh mas? Aku bilang gitu Yang masuk tadi Cukup 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 Tadi kan sempet ada Nego tuh sama mbak Itu gimana tuh mbak? Mbak bilang gak bisa ngikut terus Badanku gak bisa Tapi kalau kamu mau main-main Sekali-sekali dateng boleh Tadi sama emas bilang Boleh Tapi kepalanya Tapi pakai kepalanya Aku bilang Jangan Jangan Apa Tentu Tentu Beda lagi itu Lagi bersih Kalau mandi Wah Kantor Aku juga tag Wow Maksudnya jangan muncul pada saat Kondisi dia meninggal itu Jangan Mbak bilang Gak boleh nakutin Dan tadi ada sempet Negosiasi sedikit Tentang Ya dirumah ada gadis Nanti kamu Dimarahin Ada sutik Selamat malam Selamat malam Deng 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 Tidur Sudah berapa lama kerja seperti ini mas Sayangnya waktu itu Awalnya cuma yang coba-coba Deng 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 Gimana 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 di atas Wah Gila Anginnya kenceng bro Gak Serius Diikutin gak main merah Iya Kemongkal Tadi ngajak Aku ngajak ke bawah Sama mbak Gak boleh Mas Sobalik aja Dia ngajak ke paling bawah Karena Kan saya dipinjem Raga saya Saya jajak ke bawah Sama itu yang merah Jadi ditarik Tapi mau kesini Sama mbakmu gak boleh Gitu Gue ditinggalin dong Nanti sempet berapa menit Iya Kan aku sempet Gak parsial Aku kan parsial bilang Jangan pakai bahasa jawa Ya cuma itu doang Itu masih parsial Terus akhirnya tak lepas semua Ketika yang Dah gini-gini tadi Dah nyembah-nyembah Kalau gue kenapa-napa Gimana? Kan jaminan Ditarik ke bawah Jadi tadi aku sambil Memisahkan masalah Jadi Lily sudah tidak dalam Kuasa yang merah lagi Terus tadi ada bergening Jadi aku sempat Dia pengen ikut Aku bilang gak boleh Gak bisa kan di badan aku Gak boleh Tapi kalau mau main Sekali-sekali gak apa-apa Sampai prosesmu Tapi gak boleh stay ya Main gak apa-apa Tapi kepalanya dipakai Jangan tiba-tiba nongol Kondisi terakhir gitu loh Mas Aw Karena kepalanya tuh Udah lepas gitu ya Topinya dipakai Ini kepalanya dipakai Gak maksudnya Yang cantik aja Kan gak tau nih Udah yang kamu kasih liat ke aku Wujud aslimu Jangan wujud pas pada saat kamu Mati Gak apa-apa nanti Ya mungkin PR Kita bisa menuliskan cerita dia Iya tentang Lily Ke era ini ya Ke era Jepang ya Kalau ini tadi sama Mas Wadi Ini mbak Salah satu ajudannya Yang merah Itu Sudah kita urai panjang lebar Tadi Itu memperkenalkan diri Namanya Raksono Dari kata terlaksana Entitas ini Seribu satu wajah Bisa berubah Jadi Mas Wadi pun ditanya Kamu liat siapa Kamu liat siapa Kamu liat siapa Jadi dia Slet-slet Kalau yang bertanduk itu Termasuk yang mana Itu termasuk ini Mas Termasuk prajuritnya Apa ini Pembantu-pembantunya ini Oh servantnya ya Iya iya Karena Ternyata memang Memang satu entitas itu Untuk keperlihan ini Itu biar Terlaksana Hasrat duniawimu Apapun itu Jadi memang Untuk pemujaan Yang entitas itu Sudah dari ini Ternyata menarik Semua energi-energi itu Masuk ke tempat ini Yang ada di sekitarnya Iya Seperti mengambil Yang kecil-kecil Jadi budaknya betul gak? Benar Baik yang entitas asli Jin Ataupun astral Ataupun yang dari residual memory Seperti Rili contohnya Ataupun seperti Yang residual pun diambil Iya semuanya Itu karena Mereka kemudian Siapa yang mau Dengan saya nih Kamu budak itu orang Untuk jadi member gue Dan Laksana itu pun juga bisa menyerupakan dia Jadi Entitas yang menyerupakan merah itu Karena Mereka semua yang sudah Dapat Oh Oke Bentar Berarti yang tadi gue bilang Di ruangan itu Gue ngeliatnya yang merah itu ada dua Gue pikir itu dia Sini 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 Tapi gue ngerasa di belakang itu Tuh gak pindah-pindah Tapi disitu juga ada Iya Oke Mantap Iya Jadi lu ngeliat dua ya Iya Tapi yang emang Yang kerasa banget Emang di belakang sini Tapi Disini ada Disitu ada kata gue Ini Dia gak bisa diem ya Cut 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 Tapi disini ada mulut Tapi disitu juga ada Gitu Iya jadi itu Itu yang diberikan Otoritas dan memenang Hampir sama Dan Beberapa entitas itu Tadi bisa menyerupakan Siapa saja Kan dia TV bilang Saya bisa jadi siapa saja Wah Karena golongannya memang sudah agak berat ya Sebenarnya Ya dari Emang dari Yang gelap Dan menjebak-menjebak banyak orang sih mbak Salah satunya kayak yang Orang jualan Tadi datak-jetakan Udah-udah Dikasih-dikasih gitu Akhirnya Dipancing ternyata Iya Apa ya itu Tapi itu tadi Banyak sayangnya Banyak orang-orang manusia yang Masih hidup yang terpancing Dan bodoh Iya Akhirnya terjebak Iya Kan nanti Akhirnya yang njemput dia Cok Iya Wah Iya Iya kan bener Ya gitu Bener Iya kan bener Iiiih Sosok Sosok laksononya ya gitu Mas Zati Netral ya tapi dia Maksudnya netral Gender netral Apa sih kayak Aku gak bisa bilang dia perempuan Kalau bilang perempuan jadi laki Kalau bilang laki jadi perempuan Gimana ya Seribul satu sih bak Tadi termasuk Tak pikir sosok entitas mundilana Kemudian jadi Iya tak Uba kan Uba kan Uba kan Tadi gak tau aku sempat Minta konfirmasi sama Om Hao Jadi waktu si laksono Kenapa Dik Gitu Hah Dia Dia Nge challenge Udah 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 Ngejak Ngejak Gak boleh gitu Oh iya Enggak ini mengupil Iya ini setan ini Iya Soalnya udah setan Iya Kan beneran gue bilang Soper beneran kan setan kan Gimana gitu Iya 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 Dia bilangnya Saya sudah ada jin Wah pas dicerita Setan ini sih Iya demon Maksudnya udah Demon ya Jatuhnya Murugahnya itu sudah Sudah jadi saya pacar Enggak hanya satu entitas Dan dia sudah Enggak ada jendernya Maksudnya Sama gue juga Mual Laksana tuh kan tanggilan Tanggilan Enggak ada nama Karena apa yang diinginkan terkaku Terus sana Sampai jumpa Maaf ya maaf ya Maaf ya Sudah Ya Kok putih lo Tau nambah Ya putih gue juga Parah putihnya Tentang gue Kita pernah ngapain sih Kena ini loh mbak Oh iya tadi gue lunduk ya Tabur gitu Ini pertama Eh Eh Mana Oh iya Oh iya Ini ada Ini ada basement nih Tentang sih Itu apaan tuh Apaan mas Itu cekin kemana Terus sana ada basement Basement Ini apa nih tuh Oh Kenapa Oh belakang situ tadi Ini kemana nih Serem banget No Tadi yang turun siapa Yang turun siapa Enggak belum Yang turun tadi enggak punya Tadi tuh si merah tuh Yang si merah itu tuh Tergantung on your call sih mbak Mau ke bawah Masih ke masih tinggal? Halo Eh Eh Ke bawah Ke bawah Boleh Buah lama Bentar lu Bentar lu Kenapa kamu ngajak ke bawah Hah Kenapa kamu ngajak ke bawah Pegang pegang Kenapa kamu ngajak ke bawah Hah kasih tau saya dulu kenapa kamu ngajak kita ke bawah ambil alih ambil alih apa ambil alih apa jelasin dulu saya kalau gak ada tujuannya saya juga gak tau mati lampu dong minta kamera kenapa kasih tau saya dulu ambil alih apa kalau gak jelas saya gak mau ke bawah kalau gak jelas saya gak mau ke bawah yuk mati lampu sekarang kalau gak jelas saya gak mau omong bicara sama saya bicara sama saya kasih tau saya kenapa bisa bicara sama saya bisa bicara gak bisa bicara sama saya gak usah kayak gitu kalau kamu pengen kita ke bawah kasih tau saya kenapa bisa ngomong dong ajudan kamu aja semua bisa ngomong loh bicara sama saya karena mau mau apa mau mau oh kamu ngambil dia mau ngambil dia ya gak boleh sama kita gak boleh kenapa kenapa kamu pengen ngambil dia kasih tau dulu kenapa kamu pengen ngambil dia bicara bicara sama saya kenapa kamu pengen ngambil dia panas 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 Amor, Amor, Amor Amor, Amor Lepas, Lepas Zihin Demi 60 minum Terliche Wurrn Bang Wurrn Amor Tidak perlu kebawah Tidak perlu kebawah Tidak perlu kebawah Ini siapa? Ini siapa? Tidak perlu kebawah Ini ibu Kamu yang tidak bisa ngomong Sudah dipisahkan Kamu sudah bisa ngomong? Bisa ngomong Sudah dipisahkan Gila sih itu tadi Itu setan Tadi ibu ya? Tadi siapa? Tidak perlu kebawah Itu mbak Apa ibu? Misahin tadi ya Marah ya? Marah Ada bardu tadi juga Masa Allah mengangkat Gila ya Serem ya mas Allah Mereka kenapa mau ambil Ya mau mancing kita untuk kebawah ya Supaya kita marah gitu kan? Ya ya Biar lihat apa Bisa dirasukin semua jadi Emosi gitu ya Modelnya Karena mereka sudah menyiapkan kognitasnya di bawah Untuk mempengaruhi Ngambil Karena ini kan aku wifi Mas Hau wifi Wisnu juga Saya cuma pakai wifi Akhirnya Bisa mengakses kita Yang apa yang kita lihat Juga dilihat Teman-teman Oh iya Tapi ya nggak bisa Aku Nggak marah sih kan Kamu tadi nyari Mungkin aku marah Kepancing Tadi mbak itu mbak Emang sengaja buka window Atau Mbak Nggak mungkin mbak disusup tiba-tiba Mbak buka window Kayak lu mau ngomong Ayo lu ngomong Tapi Gak Ini Kayak Apa ya Dia maunya tuh mbak marah Mbak nggak marah Kayak Ayo Ayo dong lu marah gitu Tapi aku nggak marah Gimana sih mas Hau Dilawan Apa namanya Amaranya yang disulut Tapi aku nggak marah Iya Dia kesel Mbak nggak gitu Gimana ya Jadi ngomongnya ya Tadi aku Tadi aku sempat ngomongnya Agak ketus sih Ketus Aku Aku nggak kesel Cuman emang nyolot aja gue kalo ngomong Iya Ya lu tau kan Gue biasa aja gue nyolot gitu Gue ngomong biasanya kayak gini kan gue nyolot banget Gak Tapi gue nggak kesel sama dia Gak mungkin Kalau Fadi sama Wisnu sama semuanya disini kan Biasanya Kesulutnya karena nggak mau sampe mbak kenapa-napa kan Itu Aku ngerti Tapi tadi ada tiga ya mas Hau ya Lebih Lebih tuh Tapi mereka Aduh ya Nyampur ya Perintah sih jadi satu entitas Iya Iya Jadi udah Gini nih Bermanifest jadi satu Langsung Oke Tuh guys Oke Jadi kita nggak perlu ke bawah Nggak Jangan deh Tadi soalnya saya dua kali Kan Mbak Sarah secara kasar nih Kan tadi secara harus mas Hau Tidak Yang untuk mas di atas omoh Teman saya bilang Mas Wadi ada Basement nggak sih Aku kan gitu kan Kita baru malam ini juga kesini kan Iya Kata nggak survei atau apa Kayaknya ada gitu kan gitu Ya ternyata ini Mas Siarain kesini Yaudah Oke Dinyalain lampu Boleh Raketo ya Oke Nyalain lampu boleh Serem banget Anggir Takut Mbak Untung kuat tadi jongkok Serem Mas Hau Iya Mbak Karena banyak Mas Hau nggak ada Mas Hau juga gak Banyak ini Mbak Banyak pasukan-pasukannya gitu Iya Banyak servan ya Banyak Minion ya Loh ada stock share tadi ke bawah pada Oh siang ya tadi Oh Pakai itu semua Iya Minion gitu ya Tadi Mas Hau kayak nameng ya Iya Mbak Mbak kan di atas gini Di atas Baru Mbak bisa lepas Si neleknya kayak Aku ini Mas mau masuk Bentar mau nggak usah Karena Kalau Saya harus kasih tau secara fisik gitu Menjelagami Tapi nggak informasi Tapi Secara gerak baik ini aja Iya Yuk Kita agak geser dulu kesana yuk Biar nih Boleh Aduh Sekarang kalau dirasakan Energinya jadi netral Iya Jadi Langsung dingin Mbak Langsung biasa banget gitu Kayak light aja gitu Yuk Udah ya itu tutup Tutup Udah Udah dapet berapa gambar tadi Udah dapet berapa gambar tadi Megang alkohol ya Ini Mas Hau Silahkan Mas Sini sini aja Tadi kita dapet sosok Mila Kita nanti setelah ini pasti Doa buat semuanya ya Mas Hau ya Yang baik Yang jahat Yang tersesat Mudah-mudahan akan menemukan Jalan yang Baik Supaya tidak mengganggu Yang ada di sekitar juga ya Gitu ya Ini Mila Terima kasih Mila Yang jahat juga Ya kamu tidak bisa mempengaruhi aku Ya kamu tidak bisa mempengaruhi aku Ya buat apa aku marah gitu Ya kan Aku gak akan ngasih Apa yang kamu mau Silahkan Ini adalah Lily Lily akan menjadi PR Aku gak tau apa Ya mungkin nanti akan bisa lebih tergali lagi ya Mas Hau ya Tentang Lily ini ya Insyaallah Teman-temannya juga Hahaha Ada geng Ada geng Oke Sofian abis ini mau kita bersihin juga Semuanya kita harus bersihin ya Tapi Sofian tadi katanya gak apa-apa Eh Apa? Sembilang masih itu Di balik yang sebelumnya siapa tadi Yang gak laksana tuh Mas Itu Ya Yang angin tadi Oh gak Ya gue gak ngeliat itu cuman Waktu Ini gak tau ya bener apa enggak ya Waktu pas dia dateng sebelum dia nyebut Laksono Dia itu Ngeliatin ke gue tuh pake baju jawa Pake kain coklat Blankon Bajunya tuh bukan 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 putih Tapi kayak agak krem Terus udah gitu tiba-tiba Liat muka saya gak Sebenernya gue ngeliat sekilas Dia ada kumis dikit gitu Kayak cowok jawa Bapak-bapak jawa Terus tiba-tiba Liat muka saya gak Set mukanya berubah Ya mukanya berubah Itu gimana sih Itu aja sih tiba-tiba mukanya putih Terus rambutnya begitu Ya Cuman gitu doang Ya itu Itu seribu satu wujud ya Seribu satu sifat manusia juga Sebenarnya perlambang itu Jadi Terkacang apa yang ditunjukkan itu belum tentu Kepribadian aslinya Kasarannya gitu gitu Ada yang mengambil yang aslinya Tapi tadi lumayan cukup banyak dapet Apa ya Pembelajaran lah dari laksono sosok yang diatas Dipikir tadi bakal nyolot gitu Tapi ternyata Ya dia memang harus menyampaikan bahwa Ya itu tugasnya dia untuk menggoda kita Kau manusia Gitu Jadi tinggal tergantung kalian nih Kalian mau tergoda Ya Dan kalo Kau abis ini kita sholat Isha bareng Kita sholat Isha bareng Ya apa namanya Ini juga Mereka tugasnya Hanya ingin Apa ya Memancing Emosi Emosi kita gitu Tapi ya aku tidak akan kasih itu Dan tadi Aku kasih kesempatan untuk Ya udah kalau mau bicara boleh Tapi nggak bisa Mau ambil Mau diambil Nek aja Kalo masalah ada pesan nggak Buat Sarah Dix Dan Javanika Iya Tentunya kan Dunia ini kan Berat kata banyak Banyak tipu muslihat Apa yang dilihat baik itu Tentu Bagus juga buat kita Iya Dan memang tugasnya Entitas astral yang Yang sudah menyaru ya Yang sudah bisa menyamar Iya Itu tentunya memancing Emosi dan amarah kita Iya Saat orang emosi dan amarah Tentunya akan tidak bisa Berpikir secara jernih Sehingga Apa yang dikerjakan itu pasti Negatif semua Iya Ini yang mereka sukai Termasuk rasa takut Rasa iri Dengki Amarah Membohongi Dan macam-macam Itulah yang mereka serap Dengan diwujudkan seperti ini Karena sejatinya Entitas itu kan Namanya saja entitas Jadi tidak berwujud Iya Tapi dengan karakter-karakter manusia yang serak Apa itu yang diwujudkan Menjadilah satu Entitas dengan wujud Yang menyeramkan Ataupun yang menakutkan Justru itu semua Berasal dari kita Iya Ketika kita Bisa berpikir bersama Kompak Kemudian bisa berpikir jernih Ya kan mental Satunya juga ingat terhadap Sang pencipta Iya Itu tadi Bisnu Betul Itu dia Udah terwakilkan semuanya Enggak-enggak Oke tadi ada tambahan Udah? Cukup ya? Cukup Oke Tadi Kalau tadi Sosok serem Aku tadi sebenernya ada sedikit Terintimidasi Tapi Abis itu aku ngerasa kayak Enggak-enggak Lu cuma mau mancing Di dalam gue Gitu Tapi gue gak akan kasih Karena Gak mau Ya gue gak apa-apa kok Lu kayak gini emang Lu ditugasin Dan wujud lu udah kayak gini Jadi I'm okay Tapi Berarti gue gak salah ya Tadi kayak Pas mau kebawah Ya maksudnya Ya udah Ya mungkin dari beberapa tim Mungkin ada deh Ya udah kebawah-kebawah gitu Karena kan memang kita Udah rencana mau kebawah Gitu kan Gak tau kenapa Gue tadi pengen stop aja Gak kasih gue alasannya Kenapa harus kebawah Dan gue ngotot Kalau gue gak dapet jawabannya Gue gak akan kasih lo izin kebawah Sorry Bukannya gue gak mau kebawah Tapi gue harus nanya itu Karena gue gak suka disuruh-suruh nih Sama Yang bukan manusia Gitu doang Kalau gue ngeplek ya Udah gitu pasti gue Kepancing Karena kan Pasti kakak lu Mbak terus Mengambil lagi Ngomongin dong gue kayak Pasti udah ngomong gitu Oh Ngomongnya gitu Wah naik nih gue Tapi gue pas Gue tau Oke gue mesti redam Itu tuh gue struggling tuh dalam tuh Itu pengalaman dari Amerika aja nuh Yang di presiden Iya So We can Pas di atas Di atas what Yang tadi saya turun Secara entitas Kan gak boleh juga Oh iya tuh Masalah gak boleh turun Gak boleh Kan sebenernya tadi tuh kan mbak disini Gue biasa potong dulu Udah udah beres ke pasang Inggris Ada susah gue Waktu apa ini mbak 100% Karena tadi kan parsial Saya minta kamu pakai Indonesia Tidak pakai Bersa Jawa gitu Saya pas sudah 100% Saya langsung ditapur gitu mbak Mata sampai sini mbak Sarah gak boleh Terus saya dikasih tau mbakmu gak boleh gitu Bareng-bareng aja kesana Ngomongnya tuh kayak ngajak gitu mbak Iya Saya bilang sama Mas Fati Pas waktu siuman Di bawah itu ada basement mas Apakah bener ada saya tanya Aku ketemu gitu mbak Jadi Baik secara Fisik gak mau dibawa Secara halus Halus juga mau dibawa Itu dua-duanya Jadi dia nyoba Karena yang berhasil lah gitu Dengan bermacam cara Tapi tidak terpancing Karena kita berjalan di dalam kasih Tuhan Oke Sarah Dix dan Javanika Semoga terhibur Sarah Nika Sarah Dix dan Javanika Sarah Nika Jangan lupa like dan subscribe Ke Kisah Tanah Jawa juga Kita bikin berapa subscriber sekarang Mas Hau? Berapa ya? Lupa ya? Cek dulu Pokoknya di like sama di subscribe ya Di share Biar gak ketinggalan Biar gak ketinggalan Setiap kali ada episode baru Oh berarti nyalain lonceng Iya dong Oh iya Notifikasi Bikin PR Pandem ya Gini aja nih Biar gampang ya Pandem ya Oh iya subscribe Ini mbak Apa Di KTC 3 juta sekian Dan di DMS Sekiranya 10 juta Amin Kenapa ya? Kenapa? Udah kita gak di aja Dan Dan Ya kan di DMS kan masih banyak yang belum subscribe Nonton doang Oh iya Iya maksudnya Oh dari datanya ada Jadi nonton gak subscribe Dari datanya keliatan Ya yaudah subscribe dong Supaya gak ketinggalan Yaudah ya Aku beneran udah cape banget Lelah Gatau kenapa ini Ininya kok pegel ya gue Kenapa ya Itu juga Tadi kan Posisinya tadi begini mbak Emang iya Gara-gara pas Ini posisinya ngerak Makanya gue kasih begini tadi Tapi tetep juga Gue kasih gitu gak duduk juga Begini aja terus Tapi kita setiap kali kayak gitu ya Kita juga menghadapi masalah yang cukup tricky Dengan mbak Posisinya macam-macam Kita mesti nahan Supaya mbak Nanti fisiknya gak sakit Iya Itu PR banget sih Ya kan Ya gitu Ya udah Oke saran Nika Terima kasih kami disini Tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya Untuk kalian percaya Kami disini Ini ayah yang ingin berbicara cerita Sjang kata King Bismillahirrahmanirrahim DMS Om Hao Main Terus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax